Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman di Ari Sobat 7? Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cerita lagi tentang kisah cinta dan perjalanan cinta seorang ketua mafia. Sebelum teman-teman menonton videonya, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena teman-teman semua masih setia dengan channel kami. Tidak usah panjang lebar, mari kita dengarkan dan tonton bersama-sama. Istri Pilihan Ketua Mafia, Episode 01, Tamu Tak Diundang Ada bahaya Pak Kiai? Ucap seorang pengurus pesantren yang bernama Imam Malik pada laki-laki tua bersorban yang duduk di sofa. Lelaki paruh baya itu terlihat tenang dan berwibawa. Namanya Kiai Muhammad Abdullah Solihin, seorang pemilik pondok pesantren Al-Furkan. Duduk dulu, dengan lembut Kiai Abdullah mempersilahkan Imam untuk duduk. Baik Pak Kiai? Jawabnya seraya duduk di sofa. Terlihat wajahnya tampak panik. Ada sesuatu yang begitu dikhawatirkannya. Ada apa Imam? Tanya Kiai Abdullah. I itu Pak Kiai. Ei, Max Gazanfar Mafia yang terkenal kejam dan sadis itu membawa pasukannya ke pesantren. Jawab Imam Gugup. Apa yang dikatakannya seolah ancaman untuk pesantren? Untuk apa dia datang ke pesantren? Tanya Kiai Abdullah yang mulai serius. Apa yang disampaikan Imam bukan perkara yang ringan. Pesantren ini akan ditutup Pak Kiai, karena dia merasa wilayah ini miliknya. Sahut Imam, tangannya terlihat gemetaran, ancaman sang mafia dan anak buahnya sangat berbahaya. Bukankah kita sudah memiliki surat-surat kepemilikan lahan yang jelas? Tanya Kiai Abdullah. Ampun Pak Kiai, surat milik kita dipalsukan, dan surat aslinya sudah ada di tangan Max, jawab Imam. Kiai Abdullah terdiam. Terlihat ada beban di wajahnya, pesantren yang sudah lama berdiri tidak mungkin akan diambil alih oleh Max untuk mendirikan diskotik dan tempat prostitusi. Suruh dia masuk, bilang aku Kiai Abdullah ingin bicara dengannya. Baik Pak Kiai, jawab Imam lalu undur diri meninggalkan tempat itu. Sedangkan Kiai Abdullah masih terdiam di tempat, dia tidak menyangka surat kepemilikan lahan miliknya dipalsukan, dan yang asli ada di tangan Max. Tak lama Max masuk ke dalam ruang tamu yang cukup besar itu, dia hanya ditemani dua orang anak buahnya, sisanya ada di luar mengepung pesantren, di dalam ruang tamu Kiai Abdullah hanya sendirian, karena pembicaraan itu memang dihususkan untuknya dan Max. Selamat siang Pak Kiai Abdullah, sapa Max dengan wajah garangnya, tato singa berwarna hitam ada di leher bagian kanan, pakaiannya rapi dengan setelan jas berwarna hitam. Siang, silakan duduk sahut Kiai Abdullah, Max dengan senyuman tipis yang licik langsung duduk di sofa, sedangkan anak buahnya berdiri di belakangnya. Apa tujuan anak muda datang ke pesantren kami? Tanya Kiai Abdullah, meski dia sudah tahu inti permasalahannya, tapi Kiai Abdullah ingin mendengar langsung dari mafia kejam dan sadis itu. Kiai Abdullah, aku ingin kau kosongkan tempat ini, karena tempat ini akanku bangun klop malam dan tempat prostitusi milikku. Titah Max, mafia kejam dan sadis itu sudah terbiasa mengambil alih lahan yang dia suka untuk membangun kerajaan bisnisnya. Kali ini dia melirik letak pesantren yang strategis dan luas, tentunya akan memudahkan bisnis yang akan dikembangkan di tempat itu. Astagfirullahaladzim, anak muda, urungkan niatmu, tempat ini digunakan untuk menimba ilmu agama, yang akan mendatangkan keberkahan untuk semua orang. Sungguh bijaksana jika anak muda tidak mengganggu tempat ini. Sahut Kiai Abdullah, berusaha menasehati dan membujuk Max, berharap ada setitik kebaikan yang tersisa di hati lelaki tampan yang tampak sangar itu. Berak, Max memukul meja dengan tangannya hingga meja itu retak. Pak Kiai, aku sudah sabar dan berbaik hati padamu. Seharusnya kau tahu siapa aku. Ujar Max dengan suara beratnya, menatap tajam Kiai Abdullah dengan tatapan membunuh. Begitupun Kiai Abdullah yang menatap Max tanpa gentar. Assalamualaikum, suara lembut terdengar menyejukkan hati. Max yang begitu garang dibuat terkejut mendengar suara lembut itu. Matanya langsung menoleh ke samping. Seorang wanita bercadar dengan mata berwarna kecoklatan berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam, sahut Kiai Abdullah, ekspresi di wajahnya cair saat melihat putri kesayangannya datang. Jantung Max berdebar tak karuan karena suara lembut itu, dan tatapan mata sekian detik dari wanita bercadar itu membuatnya hanyut dalam surga yang damai. Abi, wanita bercadar itu bergegas menghampiri Kiai Abdullah, meraih tangan kanannya dan mencium punggung tangannya. Kau sudah pulang Humairah, tanya Kiai Abdullah pada putri kesayangannya. Dia bernama Humairah Azizah Az-Zahra, putri semata wayang Kiai Abdullah. Wajahnya cantik, baik hati, ramah dan santun. Dia kebanggaan kedua orang tuanya, menjadi buah bibir yang manis di pesantren Al-Furkan. Alhamdulillah sudah Abi, jawab Humairah, kalau begitu masuk dan buatkan dua cangkir teh, untuk Abi dan tamu, titah Kiai Abdullah. Humairah mengangguk, tanpa menoleh ke arah lelaki tampan yang sangar itu, dia bergegas masuk ke dalam, sedangkan Max masih terpana, mendengar suara lembut yang menyejukkan hatinya. Anak muda bagaimana kalau aku menolak keinginanmu, tanya Kiai Abdullah kembali ke topik permasalahan mereka berdua. Aku akan menggusur paksa tempat ini dan isinya. Tak peduli kau suka atau tidak, tempat ini milikku, tegas Max, tetap pada pendiriannya, untuk meratakan pesantren menjadi kerajaan bisnisnya. Baiklah, sekarang bagaimana caranya agar kau mau melepas tempat ini, tanpa harus menggusur tempat ini dan orang-orang yang ada di sini, tanya Kiai Abdullah. Dia harus meminta solusi pada Max, agar tempat itu tetap bertahan, tanpa melukai santri dan seluruh warga yang ada di pesantren. Hahaha, Pak Kiai Anda bercanda, tanya Max, menatap tajam Kiai Abdullah kembali. Di sela-sela pembicaraan, Max melihat foto keluarga yang ada di dinding, ada wanita cantik berhijab tanpa cadar, sangat cantik, matanya indah, hidungnya mancung, bibirnya merah seperti buah delima. Max memperhatikan foto itu, wanita yang seakan bidadari, membuat Max terus memperhatikan foto itu. Tak lama, Humaira datang membawa dua cangkir teh hangat dan meletakkannya di atas meja yang retak itu. Max menoleh ke arah Humaira, dia memikirkan sesuatu tentangnya. Apa itu foto wanita bercadar ini? Atau bukan, batin Max, penasaran siapa wanita cantik di foto? Max terus memperhatikan Humaira. Dia pikir wanita bercadar itu mungkin wanita berhijab yang sangat cantik itu. Max melihat Humaira, mencocokkan matanya dengan wanita cantik di foto, tapi matanya berbeda. Humaira memiliki mata yang teduh, sedangkan wanita cantik di foto matanya penuh ketegasan. Max tidak bisa berlama-lama memandang wanita bercadar itu, karena dia bergegas masuk ke dalam. M, M, Kiai Abdullah berdeham. Dia sadar betul, Max dari tadi memperhatikan putri kesayangannya. Seketika Max kembali menatap Kiai Abdullah, dia lupa dengan apa yang akan dibicarakannya, karena terhipnotis foto wanita cantik yang ada di dinding. Pak Kiai aku punya penawaran bagus untukmu, ujar Max. Silahkan, Kiai Abdullah mempersilahkan Max mengutarakan penawarannya. Bagaimana kalau aku memperistri putrimu sebagai gantinya? Jadi aku urungkan niatku untuk menggusur tempat ini? Jawab Max. Baru pertama kalinya Max tertarik pada wanita, hanya dengan melihat wajahnya di foto yang ada di dinding. Dia pikir adalah Humaira. Putriku bukan alat pembayaran atau alat tukar dalam sebuah jual-beli ataupun kesepakatan. Jadi maafkan aku anak muda, aku tidak bisa menerima penawaranmu. Sahut Kiai Abdullah, dia berpikir yang dimaksud Max itu Humaira, karena sang mafia baru saja bertemu dengannya. Kiai Abdullah tidak akan menukar Humaira dengan apapun, apalagi harus menjadi istri mafia kejam dan sadis itu. Mata Max terbelalak mendengar jawaban Kiai Abdullah. Dia paling pantang ditolak dalam hal apapun. Itu sama saja berani menantangnya dan meremehkan kedudukannya. Bos, biar aku yang urus, ucap anak buah di belakang Max, yang tak terima bosnya diremehkan dengan menolak keinginannya. Max hanya mengangkat tangan ke udara untuk menghentikan anak buahnya lalu menurunkan tangannya kembali. Kiai Abdullah, aku bukan orang yang bisa memaafkan orang yang menolak keinginanku, Ujar Max lalu mengebrak meja dengan keras, hingga meja terbelah dua dan dua cangkir teh hangat itu pecah. Astagfirullah, ucap Kiai Abdullah beristikfar sambil mengelus dadanya. Lelaki muda di depannya sulit diajak bicara dengan baik-baik. Assalamualaikum, ucap seorang wanita cantik dengan hijab menutup dada. Dia tidak bercadar, tapi wajahnya terlihat bercahaya dan ramah, sangat cantik dan penuh ketegasan. Waalaikumsalam, sahut Kiai Abdullah. Wanita cantik itu menatap licik Max, lalu melewatinya. Sekilas Max memperhatikan wanita cantik yang memiliki tatapan tajam seperti elang itu, wanita yang mirip di foto, membuat Max terus menatap ke arahnya. Siapa dia? Batin Max. Sejauh dia berkelana di dunia kegelapan, baru kali ini melihat wanita secantik itu, bahkan dia lebih cantik dari fotonya. Tapi Max merasa wanita itu memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Tatapan matanya mengandung arti. Wanita cantik itu menghampiri Kiai Abdullah, kemudian duduk di sofa yang berada di tengah kedua orang yang sedang bersih tegang itu. Sepertinya ada tamu yang tidak diundang. Ada urusan apa? Max Gazanfar? Wanita cantik itu menoleh ke arah Max dengan berani. Tersenyum licik pada lelaki itu seperti pada musuhnya. Bersambung? Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you, Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.